Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan dan puan Saudara saudari dan sahabat-sahabatku serumpun semua Yang telah men-support saya selama ini Nah sahabat, di era modernisasi, era milenial Dan juga era serba digital seperti sekarang ini Peran internet sangatlah penting dan punya manfaat lebih Baik untuk kemajuan individu ataupun persorangan, kelompok ataupun negara Apalagi jika didukung dengan kecepatan internet yang memadai dan juga kompetitif Nah bicara tentang internet yang ada di negara Malaysia sesuai tajuk video kali ini Ternyata ada fakta menariknya loh Kira-kira apa yang menarik? Teruskan menonton Untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna internet di seluruh dunia Telah mencapai 5,1 miliar orang pada Januari 2023 Jumlah tersebut mencapai 64,4% dari total populasi global yang totalnya mencapai 8,1 miliar orang Jumlah pengguna internet global pada Januari 2023 meningkat 1,9% dibanding periode yang sama secara year on year Menurut laporan tersebut, alasan utama orang menggunakan internet adalah untuk mencari informasi Hampir 6 dari 10 pengguna internet berbasis kerja masih merujuk ke sumber daya online saat mencari informasi Dikutip pada laporan berjudul Digital 2023 Global Overview Report pada Kamis 26 Januari 2023 kemarin Lantas, berapa persenkah presentasi penduduk di Malaysia yang menggunakan internet? Menurut The Spectator Index pada 9 Mei 2023 kemarin, sebanyak 97% warga Malaysia menggunakan akses internet Dengan ini menempatkan Malaysia di urutan kelima dunia di bawah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Norway, dan juga South Korea Sedangkan di urutan 6 sampai 10 besar ada Switzerland, United Kingdom, Spain, Austria, dan juga Finland Melihat daftar tersebut, bisa dikatakan bahwa warga Malaysia hampir semuanya sudah menggunakan internet Ya ya ya, luar biasa ya guys ya Terus, kenapa bukan India dan juga China? Kan sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia Ya, memang benar adanya bahwa China dan juga India adalah sebuah negara yang memiliki jumlah populasi terbanyak Yang pastinya terbanyak juga pengguna internetnya di dunia Tapi, jika kita bicara rata-rata ataupun presentase dari penduduknya Kita harus meninjau terlebih dulu aspek lainnya Ada berapa warganya yang tak menggunakan internet Menurut Global Index yang dikeluarkan pada 9 Mei 2023 kemarin Sebanyak 730 juta warga India dan 374 juta warga China tidak mengakses internet Dengan ini menempatkan negara India dan juga China diurutan teratas jumlah tertinggi yang tidak terhubung ke internet per Januari 2023 Disusul Pakistan, Bangladesh, dan juga Ethiopia Mungkin dari sahabatku ingin menambahkan Ingin menambahkan ataupun ingin membenarkan Bisa tulis di kolom komentar ya Karena saya masih tahap belajar Lantas, apa pentingnya sebuah internet bagi individu, kelompok, dan juga negara Untuk hal ini tidak akan saya bahas secara terperinci dan juga menyeluruh Karena kita semua sudah pada yang tahu tentang perkara ini Seperti berbisnis dan juga jualan Konektivitas dan juga komunikasi Perbangan dan juga pembayaran Pengetahuan dan pembelajaran Dan lain sebagainya Namun, admin akan membahas manfaat internet yang bagi saya sangat menarik ya Pertama, daya saing Kenapa nilai daya saing dan juga nilai LPI di Malaysia bagus? Ya, salah satunya juga disebabkan peran internet Dalam menghadapi persaingan Suatu perusahaan sebaiknya memanfaatkan perubahan perilaku konsumen Sebagai peluang untuk mengembangkan daya saing perusahaan Jika perusahaan tidak memanfaatkan peluang tersebut Maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi perusahaan Oleh karena itu Perusahaan harus dapat menciptakan customer value Melalui penggunaan teknologi internet Untuk menciptakan customer value Perusahaan harus menyelaraskan penggunaan internet dengan strategi kompetitif Sehingga meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan Kedua, pariwisata Kenapa pariwisata di Malaysia lebih dikenal dunia? Seperti wisata heritek, wisata religi, wisata medis, dan lainnya? Ya, karena juga ada peran internet di dalamnya Teknologi internet telah banyak dimanfaatkan Untuk mempermudah berbagai kegiatan di banyak bidang pembangunan Termasuk dalam bidang pariwisata Wisatawan dan juga pengusaha di bidang pariwisata Sangat terbantu dengan adanya teknologi internet Seperti menyediakan ruang promosi obyek wisata Maupun mengenalkan budaya lokalnya Promosi melalui internet Lebih murah daripada menggunakan media iklan komersial lainnya Pemerintah dan juga pengusaha di bidang pariwisata Dapat menyediakan website promosi yang dapat diakses oleh semua orang di berbagai belahan dunia Dengan biaya yang sangat murah Selain itu, juga mempermudah komunikasi bagi wisatawan Mempermudah pencarian informasi wisata Menyediakan fasilitas penterjemahan Menyediakan peta dengan fasilitas pelacakan posisi Membantu penyebar luasan informasi wisata Dan lain sebagainya Nah itu tadi pembahasan dari saya Jikalau sahabatku Tuan dan puan Ingin menambahkan Bisa tulis di kolom komentar ya Saya kira cukup sekian dulu Video singkat kali ini Saya minta maaf jikalau dalam statement Ataupun pernyataan saya ini Masih ada kesilapan Ataupun kekeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni Karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax